Menteri BUMN Erick Tohir mendengarkan secara langsung tesmoni para nasabah program PNM Mekar yang berhasil bangkit dari ketepurukan ekonomi. Itu termasuk para nasabah di pabal yang hadir pada acara Halo Halo PNM Bandung di Gidung Budaya Sabi Lulungan, Bupaten Bandung. Bukan hanya aktif berjualan, keberlanjutan usaha mereka juga patut diacungin jempol. Berbukti dengan kenaikan pelafon pinjaman yang terus meningkat sejak bergabung sebagai nasabah PNM Mekar. Hal ini menandakan semangat yang juang tinggi, usaha yang semakin lancar hingga kegigihan nasabah untuk naik kelas. Erick Tohir percaya hadirnya PNM sudah tepat untuk mempersempit ruang kesenjangan di masyarakat melalui pemberdayaan para perempuan pelaku usaha ultramikro. PNM Mekar kan memang didorong untuk mengurangin daripada lapangan kerja yang sangat minim hari ini. Kalau kita lihat di Jawa Barat saja sudah 3 juta nasabah, kurang lebih 9 triliun. Artinya ini salah satu solusi kita menjaga stabilitas daripada pembukaan lapangan pekerjaan. Dan kita akan dorong terus, tadi saya bilang bahwa program ini sangat bermanfaat. Lalu mengenai disabilitas, kita punya komitmen 2% pegawai BUMN itu kita dorong untuk disabilitas. Karena kalau kita lihat kita patut bersyukur ya, mereka itu sempurna dan mereka punya akhlak dan perjuangan yang luar biasa. Dan sekarang sudah mulai ada kepedulian dari kita semua. Saya kemarin melihat sendiri bagaimana sekarang ada yang pengusaha membuat restoran dan kafe pegawainya disabilitas. Nah BUMN sudah pasti, tadi target 2%. Nah ini yang kita dorong terus kenapa? Bahwa Indonesia itu dibangun karena kita berkerjasama dan peduli. Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN memberikan kenang-kenangan berupa tongkat multifungsi pada ketiga nasabah di pabal yang hadir. Dan berharap bisa menambah semangat mereka dalam beraktifitas khususnya menjalani usaha. Direktur utama PNM Arief Mulyadi menyatakan komen PNM dalam pemberdayaan nasabah ultramikro melalui pembiayaan dan pendampingan tindak memandang bulu. Hal ini sejalan dengan konsen perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelajutan atau Sustainable Development Goals atau SDGS. Pada pilar ekonomi, PNM membantu pemerintah mengetaskan masalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Oh udah, 3 juta. Sejak tahun 2016 kami mulai, 3 juta yang sudah naik kelas. Tapi 4 tahun terakhir ini tumbuh 150 persen, Pak. Jadi dimulai sejak Pak Menteri mendorong kami lebih kencang, tumbuh di 2019, Juli itu baru 5,7 juta, sekarang 14,8 juta. Ibu-ibu yang mau usaha kami dempingi tanpa melihat keterbatasan fisik, karena justru di situlah PNM hadir memberikan pelayanan bagi mereka yang butuh bantuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Terima kasih telah menonton!